Intro Halo penonton lofi dunia saya Budiwan dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Inilah hitung-hitungan timnas Indonesia U23 bisa lolos ke semifinal SEA Games 2021 Misi super berat Sintayong Namun seperti biasa sebelum lanjut penonton video ini tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sekuat Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23 sejauh ini baru menjalani satu pertandingan dari empat laga yang dijadwalkan di grup A SEA Games 2021 Hasilnya, sekuat asuhan Sintayong kalah 0-3 dari Vietnam dalam laga perdana grup A SEA Games 2021 yang berlangsung Jumat 6 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat Meski kalah, timnas Indonesia U23 masih berpeluang lolos ke semifinal SEA Games 2021 Sekedar diketahui, ada dua tim dari grup A yang diizinkan lolos ke babak empat besar SEA Games 2021 Yakni tim yang juara dan finish sebagai runner-up grup Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke semifinal SEA Games 2021 jika memenangkan tiga laga sisa di fase grup Timnas Indonesia U23 dijadwalkan menghadapi Timur Leste pada Selasa 10 Mei 2022 Filipina Jumat 13 Mei 2022 dan Myanmar Minggu 15 Mei 2022 Lantas, bagaimana jika dalam tiga laga ke depan, timnas Indonesia U23 hanya mendapatkan 7 poin Peluang lolos masih ada, namun kansnya agak kecil Sebab Filipina dan Vietnam yang saat ini menempati posisi 1 dan 2 kelas main grup A SEA Games 2021 Telah meraup 4 poin dalam dua laga awal Hal itu berarti untuk menyentuh tujuh angka, mereka hanya perlu meraup 3 poin dari dua laga tersisa Terlebih, Filipina dan Vietnam sudah saling bentrok yang mana skor berakhir 0-0 Filipina dan Vietnam juga mempunyai selisih gol yang yahut, yakni plus 4 Filipina dan plus 3 Vietnam Di saat bersamaan, selisih gol Timnas Indonesia U23 jauh dari kata baik, yang mana minus 3 gol Karena itu harapannya Timnas Indonesia U23 dapat menyapu bersih tiga pertandingan sisa dengan kemenangan Jika 9 poin berhasil diraih, Mark Klok dan kawan-kawan dipastikan melaju ke semifinal SEA Games 2021 Jadi sanggupkah melakukannya Timnas Indonesia? Jawabannya patut untuk kita nantikan dan kita doakan bersama semoga Timnas U23 pada SEA Games 2021 kali ini Mampu meraih gelar juara 1 dan mampu membawa pulang emas Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, selamat menikmati